Bik, yang waktu di masjid tadi, Abie ketemu sama Ustadz Ghofar kagak? Nah, Umi ini pasti pengen tahu. Nah, ada mungkin sampai apa belumnya, kan? Abie tahu aja sih. Ini tadi di masjid, Abie kagak ketemu sama Ustadz Ghofar, tapi Abie ketemu sama Pak Adimi. Hmm, gitu ya. Kira-kira mereka tuh udah pada datang apa belum, Abie? Kalau menurut Mie, Saro, jalanan kan kagak mahasiskan Umi. Mestinya sih udah sampai. Umi udah gak sabar lagi. Iya, Abie. Umi udah kangen banget sama anak Adam, ya? Bukan Umi aja, Abie juga. Abie tuh pengen tahu gimana kabarnya Mesir, wabir khusus kota Cairo. Sam, Abie juga penasaran bener. Assalamualaikum. Umi, Abie. Assalamualaikum. Tuh, itu gak ada kagak yang datang. Waalaikumsalam. 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 Nah, Adam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Umi. Baik. Umi sendiri gimana? Alhamdulillah, baik. Ayo, ayo masuk, masuk. Ayo. Terima kasih, Umi. Mari, silakan duduk, Nah Adam. Ia, Umi. Terima kasih. Nah, ya, ini tunggu-tunggu. Ternyata udah datang, nih. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. 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 Silakan duduk. Iya, deh. Masih, Abi. Oh, iya. Umi, Abi ini ada buat Umi sama Abi. Repot-repot, Nah Adam. Sekedarnya aja, Umi. Ternyata, Abi dapat oleh-oleh dulu, nih. Terima kasih, ya, Adam. Sama-sama, Umi, ya. Umi, Abi, Saro bikin minuman dulu, ya? Oh, iya. Sekalian, Saro. Alhamdulillah, Ma. Akhirnya nyamik juga, Ma. Lu, ntar, baru jalan segituah aja. Udah kayak jalan dari Jamis, Jakarta. Kayak peserta aksi kemarin. Enggak elok, Ma, Ma. Inti kok ngomongin kayak gitu sih, Ma. Kan ada orang yang kuat jalan jauh, ada yang kagak. Oh, jadi maksud lu? Lu mau bilang kalau secara logika, lu tuh orang yang kagak kuat jalan jauh, begitu? Kok inti terdas, Ma? Eh, taruh gue bilangin, ya. Orang itu berhasil lantaran dia punya tekad, Tar. Bukan karena takeran. Maksud inti apa sih, Ma? Eh, kalau udah begini gue tau nih, apa yang gue omongin tadi ini kagak nyampe di pikiran lu, ya kan? Iya, Ma. Eh, Tar, gue bilangin ya. Secara logika, emangnya mereka yang datang dari Jamis ke Jakarta dengan jalan kaki itu bakarlah nyampe gitu? Hah? Eh, belum tentu, Tar. Tapi karena mereka punya tekad, makanya mereka bisa sampai Jakarta dengan berjalan kaki. Eh, ini kalau orang-orangnya kayak lu nih, yang gagak punya semangat dan tekad. Ya. Baru keluar berkelatasan Jamis aja, mereka udah pada pingsan kali. Iya, Ma. Kalau bisa, ini juga pulang minta ongkosnya. Hehehehe. Gak, Tokos. Ha, udah. Daripada kadengrenin lu, nge-luh noh. Mendingan ngopi si, Ping udah dateng. Ya, Ping. Waalaikumsalam. Baikumsalam. Nah, dari mana nih? Alhamdulillah. Eh, tingnan sampe juga. Eh, iya. Apa-apa-apa? Ayo. Gila baik-baik, Ping. Ping, jangan lupa, Ping, kopi dua, ya? Ya, kalau udah soal kopi aja lu, paling uruan, nafsu bener-bener. Bing, kopi. Wah, ternyata rame juga di sana ya. Kayaknya enak juga kalau tinggal di sana ya, Ubi. Ya, rame lah, Abi. Karena di Al-Azhar itu termaksud salah satu universitas favorit di dunia. Jadi banyak banget rujukan calon mahasiswa dari seluruh dunia. Oh, iya, iya. Dan terutama calon mahasiswanya itu dari negara-negara yang mayoritas menurutnya muslim. Jadi termasuk universitas favorit juga ya, jadi kagak kalah sama Oxford atau Harvard University ya. Berpat, Abi. Terus, Nah, Adam, julukan kota Cairo itu seribu menara itu benar? Mungkin dijuluki kota seribu menara, karena Umi ya, di Cairo itu banyak banget menaranya. Bahkan di setiap gedung itu pasti ada menaranya, Umi. Nah, favoritnya Kak Adam itu ke Han Al-Khalili, Abi, Umi. Oh, iya, iya. Al-Khalili yang pasar gede itu ya? Iya, Abi. Libet tempatnya Han Al-Khalili. Han Al-Khalili. Iya, Han Al-Khalili. Itu memang sebuah pasar yang sangat terkenal di Cairo. Bahkan menjadi tempat destinasi bagi para turis. Ya, seperti Grand Bazaar-nya Turki, Abi. Ngomong-ngomong, kok Saru tahu yang namanya tadi Han Al-Khalili? Ya, tahu dong, Umi. Soalnya kalau suruh lagi video kosa sama Kak Adam nih, Kak Adam tuh sering banget pamitanmu ke Han Al-Khalili. Oh, gitu, iya. Nih, insya Allah kalau aku yang kita kesana ya, Bi, ya. Amin. Tapi, ternyata Saru merhatiin Kak Adam juga ya. Kayak iya dong. Oh, iya. Pasti Nah Adam belum makan, kan, ya? Ayo makan. Umi udah siapin buat kita makan malam, ya? Khusus nih buat Nah Adam. Ayo, iya. Ayo, kita makan, Nah Adam. Ayo, iya. Ayo, ayo. Mari. Mari. Waduh, minuman Abi jadi abis nih. Eh, Jon. Ngapain kamu ngeliatin Abi kayak gitu terus ya? Iya, iya. Gak apa-apa sih, Bi. Cuman keliatannya Abi tuh gimana ya, Bi? Pakai dasi. Oh, rapi dah, Bi. Pokoknya rapi. Keren dah, Bi. Iya, hari ini Abi ada bisnis strip kesuka bumi. Oh, kesuka bumi, Bi. Iya, Abi ada pertemuan bisnis sama klien Abi dari kantor Abi. Pantesan Abi-Rapi bener udah pagi-pagi gini. Doain ya, mudah-mudahan bisnis strip Abi lancang. Amin, 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 amin. Nah, Jon, masalahnya tuh satu, Jon. Emangnya lu ngerti apaan tuh bisnis strip? Iya, masa gitu-an doang. Ngerti. Pokoknya Joni doain semoga bisnis strip-nya Abi berjalan dengan pacar. Amin. Dan jangan lupa, Bi. Oleh-olehnya yang penting, Bi. Abi punya feeling, Joni pasti ada ujung-ujungnya. Ya, ini ujung-ujungnya. Oleh-oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ada apa, Tadik? Biar Sidik aja yang bukain pintunya. Iya, iya, silahkan. Iya, Allah. Ayah bangga juga sama Sidik. Dia bisa menghargai calon bertuanya dengan baik. Umi. Ya, Bi. Kenapa ngeliat Sidik senyum-senyum gitu ya? Enggak, Bi. Enggak apa-apa kok. Umi cuma bangga kalau Sidik itu memperlakukan ujung-ujung seperti itu. Umi juga, Pak. Bapak? Pak, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dik. Bisa nggak kabar, Pak. Alhamdulillah, Bisa baik-baik. Sidik kangen banget, Pak, sama Bapak. Bapak juga kangen, Dik. Sama lo. Makanya, Bapak datang kemari untuk ngelepaskan sama lo. Iki so, Pak, Taya. Kok Sidik manggilnya Bapak? Hei, Mal. Assalamualaikum, Mal. Waalaikumsalam. Iya, Mas Hari. Lo nggak lupakan sama gue? Iya, enggak lah. Gue terakhir ketemu lo, kalau nggak salah, waktu lo datang ke rumah gue, kan? Iya, kan? Iya, sudah lama banget. Nggak usah, Kak Har. Lo semakin sukses aja. Amin. Oh, iya, Mal. Ini kenalin gini gue. Namanya Haji Arrodi, ya. Umi, ini Jamal. Bapaknya Sidik. Oh, jadi bener, Toh. Ini Bapaknya Sidik. Ya Allah. Sepertinya, saya baru lihat dia ke sini sekarang ini. Assalamualaikum, Bu Aja. Waalaikumsalam. Ini satu lagi nih, Mal. Namanya Johnny. Anak gue juga. John, kenalin, John. Oh, iya. Johnny, Pak. Udahlah, Mal. Anggap aja rumah ini milik lo juga, ya. Ayo, Mas Mal. Ya, makasih, John. Ayo, Mal. Anggap aja rumah sendiri. Tunduk, Umi. Harusnya gue bahagia banget ketemu sama Bapak. Udah lama banget kan nggak ketemu sama Bapak. Lama banget. Tapi kenapa gue malah cemas begini, ya? Aduh. Gimana, gimana? Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Gue baik-baik aja, Mal. Ya, seperti lo lihat sendiri. Sehat, walaian. Alhamdulillah. Cuma ngomong-ngomong, kenapa lo dateng ke gue ngasih kabar ke gue dulu, Mal. Gue kemarin dateng kemarin. Tapi kebetulan di rumah sini itu nggak ada orang. Sepi sama sekali. Jadi gue balik lagi. Makanya gue sempatkan hari ini, ya Alhamdulillah. Lo ada di rumah. Jadi, yang dateng kemarin itu, babinya sidik. Tuh kan, firasat gue benar. Ternyata yang dateng itu Bapak. Ternyata, Bapak kandungnya sidik sekarang dateng ke sini. Apa, Bapaknya sidik itu tahu ya, kalau sidik sudah melamar hartati? Aduh, bagaimana ini? Ada Bapaknya sidik. Apakah saya harus menyapanya? Dan memperkenalkan diri sebagai ibunya hartati, calon istrinya sidik. Aduh, bagaimana ini ya? Iya, kalau orangnya itu mau merima saya sebagai besanya. Lah, kalau nggak mau bagaimana? Kalau dia kecewa, bahwa calon menantunya itu, hanyalah seorang anak pembantu seperti saya. Mana saya juga kerja di sini lagi. iya, iya, iya. Mata aku mikirnya, jadi bingung sendiri. Ya Allah, Gusti, saya harus bagaimana ini? Oh iya, kemarin ayah minta maaf. Kemarin sebenarnya ayah baru sholat mahrib. Sekali lagi ayah minta maaf, karena kan kita sebelumnya belum pernah ketemu. kebetulan Abi sama anak-anak lagi ke masjid, jadi ayah takut membukain pintu. Udah Umi, jangan kayak gitu banget minta maafnya. Lagian juga kan, jaman datang kemari kagak ngasih kabar sama Abi. Nggak masalah lah buat kayak gitu. Ya nggak mau? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Gue emang tamu nggak diundang. Karena salah gue juga, nggak ngabarin sebelumnya mau datang ke sini. Bi, Umi kebelakang dulu ya, ambil minum. Nah, ya. Sebentar, Banyakan. Kalian itu benar-benar udah nganggap gue mati ya. Pak, maksud bapak ngomong gitu apaan sih, Pak? Mal, mal. Lu tenang dulu, Ma. Lu tarik nafas dulu. Tarik nafas, tenang. Jangan emosi kayak gitu. Lu kan baru datang. Iya. Jadi lebih baik, Lu rilek aja dulu. Ar, sekarang gue nanya sama lu, kalau waktu itu gue titip Sidik sama lu, lu ingat kan, kalau Sidik ini masih punya orang tua. Dan lu, Sidik, lu kan masih ingat, kalau gue ini masih hidup, walaupun gue ini tinggal sendiri. Iya, Pak, iya. Sidik masih ingat kok sama bapak. Cuma masalahnya satu, Pak. Bapak baru datang, baru duduk. Tiba-tiba bapak marah-marah sama kita. Kan Sidik jadi bingung, Pak. Gimana gue gak mau marah sama lu? Lu itu kan mau ngelamar anak orang, mau menghibah anak orang. Tapi lu itu gak ngabari gue lagi. Berarti lu itu udah nganggap gue mati, kan? Lu juga, Har? Udah nganggap gue mati, kan? Udah nganggap gue mati.